banyak banget dari kalian minta resep kelebaran yang simple tanpa oven tanpa mixer, pokoknya gampang banget bikinnya nah kali ini aku bikin cookies strawberry ini tuh cuma 4 bahan tanpa telur tanpa mixer dan juga tanpa oven simple dan juga enak banget deh pokoknya rasanya tasaran gimana aku cara bikinnya yuk langsung aja ke resepnya siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan margarin masukkan juga 3 sendok makan gula halus, mengaduknya disini aku menggunakan whisker aja aku pakai whisker kitchen utensil soda tool dari ideal, dan tipenya IL172, terusnya terdiri 23 piece senyai lega, hang kayu berkualitas tinggi sudah FDA approve, nah lanjut aja kita aduk gula dan juga margarinnya hingga halus licin seperti ini ya guys setelah halus licin seperti ini kita masukkan 1 sendok makan susu bubuk masukkan juga 8 sendok makan tepun terigu, tuangnya secara bertahap aja ya, untuk tepunya disini aku pakai protein rendah atau kunci biru setelah itu tinggal aja kita aduk hingga benar-benar tercampur rata ya guys karena menggunakan whisker agak susah disini aku lanjut menggunakan tangan aja lebih simple, cepet, dan juga gampang karena ini adonnya masih agak lembek aku tambahin dengan 1 sendok makan tepung terigu lagi pokoknya total aku pakai 8 sendok makan tepung terigu ya sampai adonannya tuh menggumpal kalis lembut seperti ini kita pulung adonan secukupnya aja disini aku pakai takaran sendok agar lebih sama ya berat kuenya aku pakai takaran sendok dengan 5 gram lanjut kita bulatkan seperti ini pokoknya untuk ukurannya sesuaikan selera masing-masing aja kalian boleh pakai takaran lebih besar atau lebih kecil nah setelah selesai semuanya dibulatkan tinggal aja kita tekan menggunakan sendok seperti ini ya jika kalian gak punya takaran sendok seperti ini boleh pakai tangan aja ya guys kita tekan aja menggunakan tangan hingga bentuknya seperti ini dan setelah selesai kemudian kita semprotkan selai strawberry aku pakai selai strawberry yang halus lembut gitu guys karena biasanya ada tuh selai strawberry yang halus lembut seperti ini dan yang masih berserat jadi selesai semua siap deh untuk kita panggang nah untuk panggangnya disini aku cukup menggunakan teflon aja saya dilasi dengan kertas roti seperti ini atau enggak sesuaikan selera aja sukan kuenya secukupnya aja ya guys setelah itu siap deh untuk kita masak gunakan api yang sangat kecil dan jika kalian punya boleh banget diberi tatakan seperti ini ya guys bertujuan agar kuenya tuh gak gampang gosong atau matangnya tuh lebih merata jika kalian gak punya tatakan seperti ini boleh banget pakai loyang yang gak kepakai panggang kurang lebih 20-30 menit ya untuk fry pannya disini aku pakai Grand Cooker Set L22A dari DLF terdapat 2 kecil dan juga ada fry pan jadi bisa bongkar pasang enggak lama ini tuh kuenya udah matang aja tinggal aja kita angkat satu persatu dan dinginkan ya guys akan sudah dingin sebelum dimasukkan ke dalam toples ya nah udah deh jadi gimana simpel banget kan cara B-nya jadi ini tuh solusi banget ya buat kalian yang gak punya oven bikin kue seperti ini aja dijamin deh ke tagihan selamat mencoba